Pada malam kedua, tepatnya tanggal 14 Maret tahun 2019, malam Jumat, bertempat di Desair Serup, Kecamatan Sejuk, Yoganur Siwan, yang merupakan calon anggota DPR Provinsi No. 1 dari Partai Golongan Karya, kembali mengelar kampanye dialogis dan makan bersama, berdasarkan hasil pemantauan belitung kelepisi berita DTB di lapangan, tampak masyarakat Desair Serup berbondong-bondong menghadiri acara kampanye dialogis dan makan bersama, lebih kurang 700 orang kalangan masyarakat Desair Serup menghadiri kegiatan acara tersebut. Di sisi lain, akra tersebut juga dihadiri oleh 3 orang calon anggota DPRD untuk wilayah daerah pemilihan DAPI. Di sisi lain, Edi Kodri alias Bungyung selaku Dewan Pendina Partai Golkar Provinsi Kepulauan Bangka Beritung tampak turut hadir dan berorasi, sejuk ini Edi Kodri alias Bungyung dalam orasinya mengatakan. Terima kasih telah menonton! Pahlawan buat aku itu orang kerja tambang, seperti kikuk, kebetulan ada di sini, aku main jangkikuk. Itu orang yang sangat berjasa pada hidup aku. Orang yang betul-betul mengangkat kerajaan aku adalah anak buat tambang aku. Mencari duit. Kalau hanya mencari duit, lebih baik yoga jadi pengusaha, ikut bapaknya. Tapi yoga maju, bagaimana bisa memperjuangkan Pulau Belitung ini? Yang selama ini banyak yang luah duduk, akhirnya tipu-tipu. Para ambil tadi-tipu yang tipu-tipu, berjadi, saya tangguh MP Sukaisi. Kau yang berjadi, kau yang mengingkari. Bapak-bapak, ibu-ibu di sini sudah pernah tahu, tahu tentang Kuyung. Hanya aku bilang dengan yoga. Yoga. Panjang kau sudah meninggal. Kita harus bilang, nama Islam dan nama besar kuatah Haji Arba'in. Kakek kau orang susah. Ayah kau dilahirkan di atas kasur. Bukan di atas kasur, bukan di atas tiga. Tapi kau, anak, tetua ayah. Rebut cita-cita. Kejar cita-cita al-mahum Pak Janko. Jadi kalau memang, bapak-bapak, ibu-ibu, adikku yang ada di sini, mendukung dan ingin dengan tenang hati ikhlas mengejar itu, kita berawal dari anggota DPRD Provinsi Bangka Blitung ini. Karena yoga gak ngerti apa-apa. Bawa umur 25 tahun. Dia harus ngerti politik. Kalau dia jadi, kalau yoga jadi, anggota DPRD di Pulau Provinsi Bangka Blitung dari Patai Gokar, semalam aku bersumpah, karena aku bila Islam tadi, aku maju bukan karena cek juit. Lebih-lebih, cek menjajak juit, jangan jadi orang politik lah. Di sisi lain, ibu-ibu, dan ibu-ibu, dalam kampanye yang mengatakan. Pertama-tama, acara malam ini bukan lain hal, cuma silaturahmi. Kalau kampanye kesannya, kepentingan. Kalau kampanye itu, lebih identik kepentingan. Aku tidak nak. Aku lebih nakruh, namanya silaturahmi. Karena silaturahmi itu, kita memperkenalkan diri. Urusan dipilih, tidak dipilih, itu urusan hati nurani masing-masing. Aku tidak nak maksa. Kak, pilih aku ya? Saya lupa pilih aku, tidak nak. Tidak mungkin kita maksa orang. Tidak mungkin, aku, kawan aku dan milik aku, aku marah datang ke rumah. Tidak mungkin. Itu murni pilihan masing-masing. Pilihan hati nurani masing-masing. Jadi, aku mohon doanya dari bawah bapak, ibu-ibu untuk maju ke provinsi. Mungkin memang, aku kelihatan muda. Memang lagi muda. 25 tahun. Tapi tidak akan mungkin kita nombor itu, nak berbuat. Dan tidak mungkin kata ulang, nombor berduit, baru nak berbuat. Ada rezeki-zeki saja. Kalau kita nak nolong orang, kenapa nak nombor kita kaya, baru nak nolong orang. Gitu juga. Ya, kalau tua kaya. Kalau tua kaya gitu-gitu lah. Dia minta tolong perkawin. Bukan nolong orang. memang yang lainnya provinsi. Aku sebalik Kak Blitung memang paling muda. Jalak paling muda. Tapi tidak. Bukan karena aku muda. Aku tidak harus dapat kesempatan. Justru dari muda ini lah. Yang muda adalah harus diberi kesempatan. Jangan. Memang yang muda, kata orang, miskin pengalaman. Jauh. Tapi tidak mungkin juga. Orang yang lah senior, berpolitik. Dia pasti isat dari muda, dari awal berpolitik, dia tidak mungkin langsung jago. Semua butuh proses pasti. Jadi, kalau ke depannya, aku ada tala-tala, mohon maaf, dan jangan takut. Mengkritik aku. Namanya kita Dewan, yang mau kilisurara rakyat. Kalau tidak nak dikritik, diam di rumah. Diam di rumah. Jadi kita kritik bini kadang. Kadang di surah ke rumah, kenapa kalau tidak diam di rumah? Jadi, hal wajar kalau Dewan dikritik. Dan aku terima saja. Karena aku sadar diri. Aku memang sadar, aku kurang pengalaman. Tapi tidak nunggu sepilih. Aku nak belajar. Tak mungkin aku nunggu sepilih, berapa nak belajar. Awal mula, tadilah diceritik dari bulan suatu aku. Dan, kalaupun aku terpilih, semoga aku dapat ngemban amanah cita-cita Bapakku. Kalau umur panjang, beri Tuhan rezeki. Bisa membahagi orang tuaku untuk mimpin belitung ini, jadi bupati. Tapi itu kembali urusan yang di atas. Karena jadi tidak jadi, itu gantungnya di atas. Itu boleh banyak. Kita boleh berusaha. Tapi kalau kata Tuhan tidak akan jadi, tetap tidak akan jadi. Itu juga. Walaupun kita cuma nungkrong di warung kupi, kita cuma ketemu sangat-sangat ini, tidak keluar banyak duit, tapi kalau kata Tuhan jadi, tidak jadi. Ini bukan bahasa, bukan bahasa, tidak ambisi, tidak. Jadi tetap harus jadi. Tapi kita tidak kurang peduli Tuhan. Jangan sampai gini. Aku udah nak. Kayak, no lah sebelum-sebelum, karena terlalu ambisi, terlalu bangga nak jadi, kini ngeri calon. Aku udah nak. Kini gila gini kan. Aku udah nak. Jadi, aku ke ada asal di harap. Asal di harap aku cuma sih kok. Aku ke percaya kan di atas. Itu aja. Jadi, aku, sepisa mungkin, aku, memang, ayahku berkesan, untuk di kampung kita. Itu terakhir-terakhir aja. Kau kan belum dikenal di daerah lain. Jadi selama, aku mohon maaf kalau, telat datang ke kampung sendiri, untuk sederah terahmi. Bukan kerana berkaya, bukan. Tapi, aku, nama perkenalkan diri aku dulu, ke daerah-daerah lain yang kenal kan aku. Kayak ke pulau, ke Tulas, ke Mumbalong, ke Beltim. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. 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 Terima kasih.